Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Ayu Ningthias PR Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Terror 45 hari saat KKN Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa follow juga akun twitter penulis Seperti apa untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini Jawa Tengah 2019 Narasumber sebut saja Andika KKN Momen yang menguras tenaga bahkan menguras kantong mahasiswa semester hampir akhir Mengabdi kepada masyarakat Membuat program kerja atau broker Untuk sedikit mengedukasi dan memberikan secuil kenangan Dimana aku pernah hidup bersama teman-temanku di desa itu Hidup bersama teman dan dihadapkan dengan warga sekitar yang sebagian besar Belum bisa menerima pengaruh dari luar Belum lagi masalah mindset orang-orang tentang mahasiswa KKN adalah sumber uang Ketika datang ke sebuah desa Langsung dibantai dengan harga air Listrik dan makan yang sangat tinggi Meminta dibuatkan ini itu untuk menunjang warga sekitar Dan perpisahan KKN yang mewah Uang dari mana? Aku sebagai mahasiswa saja masih meminta uang orang tua Jajan di Burjuan Kopi satu untuk tiga orang Dan kalau puasa Mencari takjil di masjid Tragis memang jika mendapatkan dusun yang seperti itu Tapi di sisi lain Aku juga mendapatkan keluarga baru Teman KKN yang menjadi keluarga Bapak atau ibu pemilik rumah yang kami jadikan posko KKN Dan warga sekitar Itulah keluarga baruku Oh iya Tidak jarang pula banyak tempat KKN Yang masih hangat dengan penunggu dusun Dan harus hidup berdampingan dengan mereka Salam, sopan santun Selalu aku junjung dimanapun aku berada Terutama di tempat baru Kalau enggak Mereka enggak akan segan-segan Untuk senggol bacok Sedikit saja berbuat kesalahan Kasusnya akan sangat fatal Dan mengancam nyawa Informasi tempat dan nama-nama teman kelompok KKN ku keluar Aku melihat ditempatkan di kota T Provinsi Jawa Tengah Setelah aku mulai melihat nama teman-temanku Ternyata hanya ada 3 laki-laki Termasuk aku dan 7 perempuan Sepi banget laki-laki cuma 3 Cuma masalah rokok aja pasti bakal rame Gerutuku waktu mengetahui aku sebagai kaum minoritas di kelompok KKN ini Kira-kira 2 bulan aku mengetahui informasi itu Aku hanya mengetahui nama kecamatannya saja Yang bernama kecamatan Nyamping Karena salah satu teman kelasku rumahnya ada di kota T Jadi aku bertanya padanya Siapa tahu dapat bocoran sedikit-sedikit Tentang kecamatan Nyamping Des, rumahmu sama kecamatan Nyamping mananya? Tanya aku pada Usi, teman kelasku Jauh kalau dari rumahku Kenapa? Jawab Usi Kamu dapat kakain di mana? Aku di kecamatan itu Jawabku Aku di Gunung Kidul Jauh sekali kamu sampai ke daerahku Padahal rumahmu di ujung pinggir pantai selatan kan? Berisik Tahu gak tempatnya? Jawabku kesal karena Usi selalu mengecekku Sepemahamanku Kecamatan Nyamping itu ada dua Yang satu di pegunungan Berbatasan dengan Kabupaten K Nah yang satunya itu di tengah kota Cok Enak kalau kamu dapat sana Jelas Usi yang sangat paham akan kotanya Weh, ya iya terima kasih Cok Kataku padanya Kami sekelompok menunggu dan terus menunggu kabar dari kampus Perihal nama kelurahannya Supaya kita bisa lebih mempersiapkan segalanya Dan segera observasi Dan hamen dua minggu Baru keluar lagi informasi terbaru mengenai KKN Sit Kelompokku dipindah ke kecamatan lain Yang semula kami di daerah Nyamping Dan sekarang di kecamatan Timah Tetapi tetap belum ada nama kelurahan atau desanya Sebenarnya jadi KKN apa enggak sih ini tuh? Kucapku karena saking kesalnya dengan pihak kampus Perkenalkan nama kelompok kami adalah KKN 69 Dengan nama anggota aku, Handika Malik, Ivan, Rika, Asti, Mia, Tia, Iva, Laras, dan Putri Setelah berdiskusi dan kami memutuskan di hari Senin observasi Aku tidak bisa ikut Karena ada acara lain Jadi Rika dan Malik yang observasi Hari H observasi Alhamdulillahnya nama kelurahan sudah keluar Yaitu di kelurahan Teguk Sialnya ketika temanku observasi Malah salah tempat Yang diobservasi malah kelurahan Yang dekat dengan lereng gunung es Nama kelurahannya sama Tapi kecamatannya berbeda Padahal mereka sudah bertemu dengan bapak lurahnya Ini cerita dari Rika yang ikut observasi waktu itu Selamat pagi pak Boleh kami meminta waktunya sebentar Kami dari Universitas Cinta Damai Ingin mengadakan observasi berkaitan dengan mata kuliah kami KKN di desa ini Kata Malik yang selaku ketua kelompok Karena dia orang Sunda Jadi hanya bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit Maka dari itu Dia menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara Takut salah katanya Siang Iya boleh KKN di desa ini Kok saya belum dapat surat langsung dari kampus anda ya mas Jawab pak lurah heran Iya pak Maaf sebelumnya Ini kami kesini juga tidak membawa surat Soalnya dari kampus juga belum turun Dan kami langsung mengkonfirmasi kepada bapak Untuk lebih jelasnya Jelas Malik Sebentar-sebentar mas Selama ini jarang ada KKN di sini mas Apa benar di sini? Pertanyaan pak lurah yang menaruh curiga Iya pak Di kecamatan Timang Kelurahan Teguk Di sini kan pak tempatnya Malik menjelaskan Nah ini mas Anda salah kecamatannya Di sini memang kelurahan Teguk Tapi ini kecamatan Subal Saud pak lurah Aduh maaf sekali pak Kamu yang kurang teliti membaca alamatnya Jawab Malik Setelah percakapan itu Teman-temanku mencari lagi kecamatan Timang Dan memang nyasarnya Tidak tanggung-tanggung Hampir dua jam jaraknya Dengan kecamatan yang seharusnya Katarika Kecamatan Subal masih sangat singgup Pohon-pohon yang tinggi Dan jalanan yang masih sangat cepi Untung tidak jadi di sini Katarika sambil senyum tipis Akhirnya mereka sampai juga Di kecamatan Timang Dan bertemu dengan pak camat Dan langsung diarahkan Menuju kelurahan Bapak lurah ternyata Tidak mau menerima Kedatangan kelompok kami Karena tidak ada surat pemberitahuan Dan ada sedikit perbincangan Antara pak camat dan pak lurah Dengan peran serta pak camat Akhirnya kami bisa diterima oleh pak lurah Selang beberapa hari Surat pemberitahuan turun dari kampus Rika dan Malik Beserta perwakilan kelompok lain Kembali kesana Untuk membicarakan Administrasi selama KKN Sehari dipatok harga 20.000 rupiah Makan 3 kali listrik dan tempat Jujur kami semua agak kesal Karena dari kampus Apa-apa serba mendadak Mendapat harga yang cukup tinggi Karena kami 45 hari Di tempat KKN Dan dusun yang belum jelas namanya Pelepasan KKN Setelah selesai pelepasan KKN Di aula universitas Aku dan teman KKNku Berkumpul di Vodcorp Untuk mengenal satu sama lain Karena pada tahun itu Gencar sekali treat horror KKN Di desa penari Aku spontan bertanya kepada teman-temanku Disini ada yang punya penyakit non-medis Tanyaku Semua menjawab satu persatu Dari ada yang punya asma Alergi dingin Sama pantangan permakanannya Selesai menjawab Sampailah kepada Rika Dia mengatakan bahwa Dia bisa melihat Perdemitan duniawi Aku Nde Maaf ya teman-teman Aku punya kekurangan Bisa melihat hal seperti itu Bisa berkomunikasi Dan ini sudah dari kecil Kata Rika Diibaratkan seperti Risa Saraswati kurang lebih Santai Rik Gak apa-apa Eh kemarin kamu dapat apa Ketika observasi sama Malik Tanya Asti Oh iya kemarin kelupaan Kan Pak Lura yang sekarang Udah mau habis masa jabatannya Jadi tanggung jawab Semua dilimpahkan kepada Pak Carik Tapi kalau menurutku ya Pak Lura dan Pak Carik itu Gak satu pemikiran Jelas Rika Tempatnya gimana Rik menurutmu Tanya aku langsung menuju Hal yang aku khawatirkan Ini baru ngomongin Pak Lura Kamu malah tanya itu Ndik Jawab Rika dengan suara renyahnya Ah gimana Rik Lanjutku Mengerikan Sahut Rika Satu kata beribu makna yang diucapkan Rika Selesai mengucapkan kata itu Rika langsung meminta izin pulang duluan Mungkin karena ia tidak mau membuat teman-teman lainnya takut akan hal itu Dari empat kelompok yang diterjunkan di kota T Rikala mahasiswa yang paling aktif Dekat dengan dosen pembimbing lapangan atau DPL Dan dekat dengan pihak kelurahan Penerjunan KKN Penerjunan ini dilakukan di lapangan universitas Pihak kampus menyediakan bis untuk keberangkatan kami ke tempat KKN Sekali lagi kami belum tahu akan ditempatkan di dusun apa Kami hanya mengetahui kecamatan dan kelurahannya saja Kolomboko yang ikut bis hanya malik saja karena menemani DPL Aku dan yang lain membawa motor karena alasan geografis Dan juga agar enak berpergian jika membutuhkan sesuatu Ditambah satu mobil pickup milik Asti untuk membawa barang-barang kita Ketika mulai OTW ada saja halangannya Ada tilangan polisi dan ternyata STNK motorku kurang 3 hari sudah mati Tapi karena kecerdikaanku dalam berbicara Akhirnya aku terlepas Dan tidak lama ban motor Rika bocor Mau tidak mau harus berjalan kaki mencari tambah Selesai kita berangkat lagi Karena Rika dan Malik yang observasi kemarin Mereka berada di depan sebagai penunjuk arah kami Sampai pada suatu ketika Mereka berhenti dan bertengkar Rik, aku yakin belok gang sini Kata Rika kepada Malik yang kelihatan muka mereka sedang berapi-api Enggak Rik, harusnya yang sana tadi Bantah Malik Enggak Lih, aku yakin Saud Rika Weh sakarap mula, dibilangin gak percaya Udah yuk jalan Kata Malik yang kesal dengan Rika, begitu juga sebaliknya Rika sangat yakin bahwa itu gang yang dilaluinya pada saat observasi kemarin Tapi tidak sampai-sampai Aturan 3 jam kita sudah sampai Tapi ini hampir 4 jam belum sampai Jalan yang kami lalui adalah hutan Benar-benar seperti hutan Karena pohon samping kiri dan kanan jalan Sampai menjadi satu tepat di atas jalan itu Setelah melewati jalan hutan yang cukup panjang Kita menemukan satu dusun yang bertuliskan Dusun Jembehan Lor Dusun yang sangat sepi Sunyi senyap seperti dusun mati Tanpa memikirkan dusun itu Aku lanjut dan dari kejauhan Aku melihat warung yang buka Kami semua kesana berharap ada yang memberitahu Kemana seharusnya kami berjalan Di sana ada seorang bapak-bapak parubaya Sedang menikmati makanannya Permisi pak mau bertanya Kalau mau ke kelurahan tekuk Benar lewat sini pak Tanya kepada bapak itu Anda kelewatan jauh mas Lewat jalan sini aja yang agak cepat Anda nanti lewat jalan yang ketemunya sungai Lurus terus ada satu dusun Masih lurus Nah nanti sudah dekat dengan kelurahan Kata bapak yang menerangkan jalan Sembari menyeruput kopinya Oh iya pak terima kasih Mari pak Kataku sambil meninggalkan warung itu Aku sampai berpikir Apakah itu warung beneran warung Atau halusinasi ku saja Karena jarang sekali terlihat orang di sini Kami mengikuti jalan yang diarahkan bapak tadi Melewati kembali dusun jembahan lor Yang sepi itu Dan sampailah kepada sungai Dan kami sedikit lega Karena ada beberapa orang yang menambang pasir di sana Takut salah jalan lagi Aku memutuskan untuk bertanya kembali kepada salah seorang yang ada di sana Dan alhamdulillahnya Kali ini benar Jadi aku dan teman-temanku memutari daerah sini Sial Kurang lebih satu jam perjalanan menuju kelurahan Dan sampailah pada kelurahan Timang Kami sampai sana sudah sangat telat Hanya tinggal menunggu kami untuk penerjunan Nama dusun yang akan digunakan untuk KKN Adalah Dusun Jembahan Kidul Dusun Ceplok Dusun Ronce Dusun Melati Dan Dusun Semboja KKN ku mendapatkan di Dusun Jembahan Kidul Dan kami sekelompok langsung diserahkan kepada Pak Bayan Pak Bayan adalah sebutan kepala dusun di wilayah tersebut Biasanya kami menyebutnya Pak Duku Nah kalau disini Pak Bayan Setelah selesai acara penerjunan Kelompokku kena marah dosen Ya wajar Dosennya marah karena kita telat hampir satu setengah jam Pak Bayan langsung mengajak kita ke rumahnya Untuk membicarakan tentang posko KKN dan lain-lainnya Sampai di rumah Pak Bayan Ternyata rumah beliau tidak cukup jika dihuni sepuluh anak KKN Pak Bayan sudah menyiapkan tempat tinggal lain Jadi anak KKN dibagi menjadi dua kelompok Posko pertama dihuni oleh empat orang yaitu Tia, Iva, Laras, Putri Yang bertempat di rumah Pak Bayan Sedangkan posko kedua berada di rumahnya Pak Bambang Enam orang yaitu aku, Malik, Ivan, Rika, Mia, dan Asti Kenapa di rumah Pak Bambang? Karena Pak Bambang dulunya adalah mantan Bayan Jadi paling tidak tahulah situasi anak KKN Kehidupan anak KKN seperti apa Kami berenam di antar Pak Bayan ke rumah Pak Bambang Di sana kami bertemu Pak Bambang dan Bu Bambang Gambaran rumah Pak Bambang adalah sebuah rumah yang sudah bertembok Tetapi upinya masih mestar hitam Dan jika diinjak sangat dingin Pak Bambang mempunyai dua anak Yang satu sudah menikah dan punya anak lalu tinggal bersama suaminya Sedangkan anaknya yang satu lagi bekerja di Kalimantan Sehingga Pak Bambang hanya tinggal berdua dengan istrinya di rumah itu Oh iya, Pak Bambang bekerja menjadi kaur di Kelurahan Teguk Rumahnya berbentuk persegi dan ada terasnya Terasnya menghadap kejalanan yang lumayan menurun Sampai rumah ada garasi Yang pintunya terbuat dari kayu Penampakan dari luar rumah kurang lebih seperti itu Masuk ada ruang tamu Maju sedikit di sebelah kiri Ada kamar anaknya yang di Kalimantan Menjadi kamar untukku dan dua temanku si Malik dan Ifat Di depan kamar itu ada ruangan yang cukup luas Sehingga kami jadikan tempat untuk evaluasi Atau rapat kecil Nah di sampingnya ruangan itu Ada pintu yang kalau dibuka Bisa melihat samping rumah Maju sedikit di sebelah kanan Ada kamarnya Pak Bambang Terus masuk lagi menuju ruang TV Dekat ruang TV itu Ada kamar anak pertamanya Pak Bambang Yang dijadikan tempat tidur perempuan Dan masuk lagi sudah dapur Dapurnya masih dapur zaman dulu Yang kalau masak masih memakai kayu bakar Belum memakai kompor Melainkan memakai tungku Bisa dibayangkan tembok dan langit-langit berwarna pekat kehitaman Karena kepulauan asap setiap hari Mau seterang apapun lampu yang diberikan Tetap saja dapur itu gelap Karena asap yang menjadi satu dengan tembok Di dapur ada satu kamar lagi Untuk menyimpan gas, beras, dan perkakas lainnya Dan itu sangat-sangat gelap Di dekat dapur ada pintu ke samping menuju kamar mandi Di rumah ini kamar mandinya ada dua Sebut saja kamar mandi satu dan dua Di depan kamar mandi satu ada sumur tua yang sudah ditutup Lalu ada pintu lagi yang mengarah keluar rumah Tepat di belakang rumah Dan bisa melihat kandang sapi Aku kakain di tengah hutan Berikan keselamatan Tuhan Ucapku dalam hati Mobil asti datang Dan kami semua menurunkan barang bawaan Sembari kami menurunkan barang-barang Aku melihat Pak Bayan dan Pak Bambang mengobrol sangat serius Karena diraut mukanya seperti tidak santai Ah, mungkin ngobrol tentang kampungnya pikirku Selesai menurunkan semua barang Dan sudah siap kami istirahat Disinilah dimulai teror selama 45 hari Di rumah Pak Bambang Yang mendapatkan teror hanya kami di rumah Pak Bambang saja Sedangkan di rumah Pak Bayan Anak KKN baik-baik saja Belum terpecahkan sampai saat ini Kenapa alasannya? Hari pertama aku dan semua temanku berkeliling Melihat-lihat dusun jembuhan kidul ini Kira-kira bisa membuat proker apa Karena memang masih sangat merabah Tahu dusunnya saja Baru pas penerjunan Jadi ya serba dedakan Sampai pada sebuah jalan yang sangat jelek Dan tidak ada petunjuk arah Akan sampai kemana jalan itu Kami menunggu sejenak Siapa tahu ada orang yang lewat Untuk mendapatkan informasi Sekalian serawung Supaya kami dikenal masyarakat sekitar Jalannya seperti sungai kering cok Kata Ivan pada kami Mulutnya dikondisikan Jangan kayak gitu Van Kata aku sambil menepuk bibirnya Ivan Udah yuk jalan aja Gak ada orang juga disini Daripada nyasar di hutan Saud Asti Kami meneruskan perjalanan untuk keliling-keliling Dan menemukan lagi jalan Tapi kali ini tidak begitu jelek Jalan ini menuju sendang Atau sumber air Kita ke sendang itu Dan lagi-lagi tidak ada orang disana Sampai mataku melihat jalan menuju alas Jalan setapak yang sudah rusak Mengarah ke alas Sini yuk Ada jalur Siapa tahu sampai di jalan jelek tadi Biar observasinya kita Gak sia-sia Sudah sampai sini Kataku sambil menuju ke arah jalan Kami pun melanjutkan perjalanan Melewati jalan samping sendang itu Pemandangan yang disuguhkan Adalah pohon-pohon besar sangat banyak Sehingga matahari saja Sulit menemukan tanah Hawa dingin yang selalu mengitari kita Dan suara binatang yang masih sangat khas Menambah pesona dusun ini Kami berjalan sekitar 15 menitan Dan Ivan berkata Teman-teman Jangan-jangan Kita kesasar Kayak KKN desa penari itu Jelatuk Ivan Mulutmu itu loh Van Dikondisikan Jangan ngawur kalau bicara Sekali lagi ngomong gitu Tak pukul kamu Ujarku karena gergetan sekali Mendengar Ivan selalu parno seperti itu Iya maaf dik Ingin hati Cuma bercanda Jawab Ivan yang sok Melihatku tiba-tiba marah Karena mendengar ucapannya Bercandamu gak lucu nyet Udah ayo jalan Kalau 5 menit kita gak nemu rumah Atau orang Langsung puter balik Saudku Baru beberapa meter berjalan Kita bertemu dengan kakek dan nenek Yang sudah sangat tua Beliau berdua sepertinya Baru selesai mencari makanan sapi Atau kambik Karena si kakek memikul rumput di bungkungnya Sedangkan si nenek membawa sapi Mau pergi kemana nak Tanya kakek dengan suara gemetar Sepertinya kelelahan membawa rumput di bungkungnya Ini mbah melihat-lihat keadaan dusun Saya dan teman-teman ini KKN di dusun jembahan kidul Mau pengenalan lingkungan Simbah dari mana Tanya aku Siapa tahu bisa mendapat sedikit informasi Karena dari tadi Tidak ada orang di sepanjang perjalanan kami Dari hutan nak Cari makanan sapi simbah Silahkan diteruskan Tapi jangan jauh-jauh masuk kutanya Hati-hati Nanti kesasar Jawab si nenek Iya mbah terima kasih Hati-hati Jawab Mia Setelah berbincang-bincang Kakek dan nenek itu berjalan menuju arah dusun Menurutku Jalannya mereka berdua sangat cepat Dan menghilang begitu saja Padahal ketika berpapasan tadi Jalannya sangat pelan Tapi ya sudahlah Mungkin lewat jalan pintas yang kami semua belum tahu Perasaanku sudah tidak enak Disini aku melirik Rika Tidak sengaja mata kami berdua saling bertemu Dan Rika mengkodekku untuk tidak meneruskan perjalanan ini Kalian ingat Rika? Ya Dia yang indiku Baru mau berbicara Lagi-lagi Ivan memulai obrolan Dik Bener kan yang aku bilang? Dibilangin kok Celetuk Ivan Sekali lagi ngomong Tak pukul kamu Ayo pulang Kataku Karena tidak mau ambil resiko Akhirnya kami memutuskan untuk mengakhiri perjalanan hari ini Dan kembali ke posko tanpa mendapatkan informasi apapun Kegiatan hari pertama kami adalah rapat internal di rumah Pak Bayan Dan sesekali bercanda bersama beliau Hari pertama aman terkendali Hari kedua aku dan beberapa temanku datang ke kelurahan Untuk sekedar basa-basi Barangkali ada yang bisa dibantu atau saling membantu Setelah selesai urusan di kelurahan Akhirnya kami berenam kembali ke posko di rumahnya Pak Bayan Bertemu dengan empat teman lainnya Di sini kami rapat internal membahas apa saja Kira-kira proker Fik yang akan dilakukan Tiba-tiba Pak Carik menghampiri posko kami Karena searah jalan pulang Sekalian mampir kata beliau Pak Carik di sini bertanya Apa saja proker yang akan kami buat Benar-benar diinterogasi satu persatu Prokorku saat itu adalah membuat pelang menggunakan aksara Jawa Tujuanku paling tidak anak-anak di sini lebih mengenal aksara Jawa Dan secara tidak langsung Mereka belajar bahasa Jawa Tapi Pak Carik memintaku Untuk menambah satu proker lagi Yaitu MC Master of Ceremony Atau Pranatacara Tujuan beliau agar pemuda setempat bisa diandalkan Ketika ada acara resmi Ya, aku beralasan menampung itu Dan dipikirkan terlebih dahulu Dan juga Pak Carik berpesan Kalau bisa pelangnya jangan cuma kayu Nanti cepat lapuk Setelah menerangkan itu Beliau pamit Uangnya siapa Kalau tidak pakai kayu Gerutuku kesal Gampang banget dia ngomong Dipikir duit tinggalnya etak apa Malik menyambung kerutuanku Ya, buat aja sendiri Kalau pakai besi Sambung Ivan Pada ngapain sih ini Orang cuma usul tadi itu Pak Carik Namanya usul bisa diterima atau enggak Kata putri yang gemas melihat kami bertiga ngomel Dih, usul apaan itu tadi Dia enggak usul put Dia itu nyuruh kita Bantah Malik Ya udah sih lakuin aja Tapi ya harus mikirin kas kelompok Gini, kita semua mikirin solusinya Gimana besok kita rapat lagi Dan tuangkan pikiran kita semua dirapat Sekarang kita balik ke rumah Pak Bambang Karena udah sore ya Saudrika mencoba mencairkan suasana Yaudah lah Oke lah Besok ya Tidak hati yang pulang posko 2 Termasuk aku Kata Malik Lalu menutup rapat internal kali ini Semingguan di tempat KKN Khususnya di rumah Pak Bambang Kami selalu mendengar suara-suara berisik ketika malam hari Tidak kuhiraukan Karena bisa saja kucing atau binatang lain Kalaupun hantu Doi enggak ganggu aku juga Dicuekin lama-lama hilang sendiri suaranya Rutinitas di pagi hari adalah Ketika subuh Rika bangun bersama Mia untuk sholat Sedangkan yang lainnya masih tertidur pulas Sekitar pukul 7 pagi Aku bangun Cuci muka dan menuju dapur untuk membuat kopi Duduk di ruang tamu sambil ngopi Ngerokok sembari mendengarkan lagu Tidak lama Rika mendekatiku Tanpa berkata-kata Duduk Diam Dan hanya memandang sekitar Seperti mencari celah untuk sekedar ngobrol denganku Kuhiraukan saja karena tidak jelas sekali perempuan satu ini Tapi ketika anak-anak yang lain sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing Rika membuka obrolan pagi itu Tadi pagi aku tindihan Aku benar-benar tidak bisa berbicara Bisik Rika padaku membuyarkan kesenanganku pagi ini Terus Sahutku dengan cepat Yang menindihku itu Anak kecil dek Jawab Rika yang masih berbisik kepadaku Takut yang lain dengar Menindihmu Menindihmu Dimana Jawabku dengan nada yang sedikit kepelantan Anak itu Diduran di perutku Menindihku Dan dibuat mainan gitu loh Dik Aku mau bilang asti gak bisa Jelas Rika Serius Rik Jawabku kaget Beneran Dik Anak kecil Tambah Rika yang sepertinya sangat shock Dengan keadaan ini Terus gimana kamu bisa berbicara lagi Tanyaku Ketika mau subuh Baru bisa Hilang sendiri anaknya Lega banget takundik Sahut Rika Udah bilang mi ya samasti Tanyaku memperjelas Gak berani bilang siapa-siapa Takut pada takut Rika menundukan kepala Menunjukkan ia takut Jika memberitahu teman-temannya Mereka semua tidak mau tidur Bareng sama Rika Yaudah gak apa-apa Anggap aja bunga tidur Yuk Makan Lapraku Ajaku kepada Rika Supaya dia tidak memikirkan Tindihan itu Hari selanjutnya Rutinitas yang masih sama Kembali Rika menemuiku Di ruang tamu Dengan keadaan cemas Rika bilang Jika asti baru saja Bercerita padanya Kata asti Dia ketindihan juga Gak bisa gerak Dan gak bisa berbicara Tapi asti Tidak bisa melihat Apa yang membuatnya Seperti itu Tangannya ingin Menggapai tubuh Mia Tapi tidak bisa Rika khawatir Jika kejadian Tindihan ini Berturut-turut Kalau di Rika Gak apa-apa Tapi kalau sudah Keteman-teman kelompok Bisa menjadikan Ketakutan tersendiri Aku mendengar cerita Rika Tentang tindihan asti ini Berfikiran Mengajak mereka Serik Hari mulai siang Aku mengajak Asti dan Rika Ke kota Untuk membeli Snack Persediaan Begadak Dengan alasan itu Mereka mau Diajak pergi Setelah selesai Belanja Kami pun pulang Sekitar pukul 4 sore Sampai di suatu Tempat yang Pemandangannya Bagus Aku memberhentikan Motor Dan bertujuan Mengajak Astri ngobrol Siapa tahu Dia mau cerita Denganku Tentang kejadian Tadi pagi Bagus ya Buat sang setan Basah-basih Ku mulai Supaya Bisa membawa dia Ketujuanku Iya andik Jelas banget Dari sini Sahut Rika Yang sepertinya Dia juga tahu Maksudku Eh di Kenapa Diam aja Jangan ngelamun Senggel Rika Pada asti Aku masih Kepikiran Tadi pagi Jawab Asti lirik Kamu kenapa Tanyaku Pokoknya Aku gak bisa gerak Gak bisa berbicara Pas tidur itu Aku membuka mata Mau memanggil Mia Gak bisa Aku sadar Tetapi aku gak bisa Ngapa-ngapain Takut banget aku Pengen pulang Tiba-tiba Asti menangis Ketika menceritakan Hal yang dialaminya Karena selama 21 tahun hidup Baru sekali ini Dia merasakan Hal yang tidak Mengenakan Jangan nangis Sabar Ada aku Aman kok Gini Aku ceritain Tapi jangan takut ya Kamu Rika Menenangkan Akhirnya Rika Menceritakan Tentang ketindihannya Kemarin Sebelum asti Mengalaminya Asti yang Mengetahui itu Semua Semakin Histeris Dan ketakutan Karena Situasinya Yang tidak Kondusif Serta hari Mulai gelap Aku mengajak Mereka Kembali Ke posko Biar ini menjadi cerita Kami bertiga Tidak perlu ada orang yang tahu Di sisi lain Aku sebenarnya Juga sudah sangat lapar Dan badanku lengket Seharian bertemu matahari Di jalan Sampai posko Aku langsung makan Di dapur Dan Rika Coba menenangkan Asti Lalu Diajaknya Dia ke kamar Selesai makan Aku mandi Di kamar mandi dua Baru Meletakkan handuk Di kantungan Dan akan Menutup pintu Tiba-tiba Rika masuk Dan mengusirku Dik Kamu kemar Mandi sana Aku sini Teriak Rika Sambil memegang Pintu Terlanjur Masuk sini Kamu sana Rik Tolaku Karena sangat Kebelet Duang air besar Gak mau tahu Pokoknya Aku sini Cepetan keluar Aku pengen mandi Rika Memarahiku Babi Ya bentar Sabar Handuk Kundes Suruh gak pake Handuk apa Jawabku kesal Risik Sentak Rika Aku menaruh curiga Kepada Rika Kenapa ia tidak Mau mandi Di kamar mandi satu Padahal di kamar mandi satu Ruangannya lebih luas Dan lebih bagus Sedangkan di kamar mandi dua Lebih kecil Dan sedikit kotor Apa karena Di depan kamar mandi satu Ada seumur tua Tapi kan Udah ditutup juga Seumurnya Kenapa mesti takut Alah Biarkan Dasar Aleman pikirku Setelah adegan isa Kami semua Akan ke rumah Pak Bayan Untuk menghadiri Rapat RT atau RW Sekalian Sosialisasi Dan pengenalan KKN Kami kesana Jalan kaki Biar kalau ada Warga sekitar Melihat kita Bisa tahu Bahwa ada KKN Di dusun ini Sekitar pukul Sembilan malam Rapat RT RW Selesai Kami yang cowok-cowok Masih ngobrol Sama Pak Bayan Akan tetapi Yang cewek-cewek Pulang duluan Ke rumah Pak Bambang Sekitar pukul Setengah 12 malam Rika WA aku Dik pulang WA dari Rika Tidak biasanya Kalau aku pergi Rika nyuruh aku pulang Pikirku Karena memang Sudah malam juga Akhirnya aku Berpamitan Kepada Pak Bayan Untuk pulang duluan Malik dan Ivan Juga ikut denganku Karena takut Kalau harus pulang berdua Akhirnya kami bertiga Pulang ke posko Jalan yang harus kami lalui Untuk sampai di rumah Pak Bambang Harus melewati jalan setapak Melewati beberapa rumah warga Melewati masjid Barulah sampai ke rumah Sampai posko Aku mendapati teman-teman cewek Duduk di teras Dan saling berhimpitan Kenapa Rika Kepada pucat Tanya aku penasaran Hening Tidak ada jawaban Sama sekali Tipenya Rika Adalah orang Yang lumayan cerewet Asik diajak ngobrol Dan dewasa Pemikirannya Asti adalah Tipe yang sangat cerewet Sedangkan Mia Adalah orang Yang lumayan pendiam Dari mereka bertiga Tidak ada yang Mau berbicara Sangat pucat Seperti habis Melihat sesuatu Ada apa Tanyaku sekali lagi Anu Tadi kita Disana Anu Itu Jawab Mia Terbata-bata Mi Yang tenang Ditenangin dulu Hatinya Baru bicara Kataku Menenangkan Mia Tadi setelah Lewat turunan Dekat masjid Kita denger Seperti buah kelapa Jatuh Tapi kita sama sekali Gak berani lihat Itu apa Seketika Kita berhenti Terus jalan lagi Entah perasaanku Atau emang beneran Buah kelapa itu Menggelinding mengikuti kita Jelas Asti Tapi Semua aman kan Tanyaku Aku gak tau Aman apa enggak Kita dari tadi Berdoa terus Gak berani masuk rumah Disini aja Dari tadi Tambah Asti Yang penting Jangan lupa Sempan santunya Mau kemana aja Permisi Minta izin Sudah gak ada apa-apa Saudku Malik ke dapur Membuatkan kami kopi Untuk menemani malam Yang mengerikan ini Akhirnya Cewek-cewek Mau diajak masuk Dan kita berdiskusi Di ruang depan Kamarku Suasana cair Mereka bertiga Bisa sedikit tersenyum Melihat tingkahku Dan Ivan Yang berusaha melucu Walaupun Jatuhnya garing Disini Malik Memulai lagi Menceritakan Cerita-cerita horror Atau urban legend Yang ada Di tempat tinggalnya Perbincangan horror ini Makin asik Semakin malam Semakin asik Sampai suatu ketika Rika yang semula Hanya mendengarkan Kami mengobrol Memeca keseruan ini Teman-teman Aku mau bilang Kata Rika Dengan muka serius Kenapa Rik Bilang aja Balas Malik Aku mau jujur Sebenarnya Aku bisa mengendalikan Diriku Bab seperti ini Makanya Aku lebih memilih Diam Aku cuma gak mau Ketika aku cerita Kalian malah takut sendiri Menjauhiku Dan sebagainya Tapi Ini karena Sudah terlanjur kejadian Aku mau cerita Apa-apa yang aku lihat Disini Jelas Rika Oke Rik Kaget sih Kamu bilang ini ke kita Gak bakal jauhin Gila apa Buang itu pikiran jauh-jauh Jadi gimana Sambung Malik sedikit kesal Dengan pernyataan Rika Kalian ingat Pas kita Kesasar lewat dusun Yang sepi banget itu Dan akhirnya Ketemu warung Rika memulai Penjelasannya Dusun Jembuhan lor Ivan menyebutkan Dusun itu Dengan sangat jelas Bener Seumur-umur Aku baru nemu ini Sumpah baru disini Di dusun itu Kalian boleh percaya Atau enggak Terserah Lanjut Rika Lihat apa kamu Tanya Mia Rik Pakai bahasa Indonesia aja Kenapa ceritanya Aku gak terlalu paham Tau sendiri kan Aku orang Sunda Paham sih Dikit-dikit Pinta Malik Yaudah oke Kita kan orang baru nih Biasanya orang baru Seperti kita ini Akan ditampakkan oleh mereka Penghuni suatu tempat Tapi tidak dengan dusun itu Penghuni sana Bahkan tidak berani Menampakkan wujudnya Kepada kita Dusun itu aneh Lanjut Rika Anehnya? Tanyaku Rika tidak menjawab Pertanyaanku Ia malah bertanya Kepada kami semua Apakah diantara kami Membawa cimat Atau ceklat? Teman-temanku menjawab Bahwa tidak satu pun Dari mereka Membawa ceklat Lalu mata Rika Tertuju padaku Dia memejamkan mata Lalu tidak lama Ia sedikit menganggukan Kepalanya Rika membuka mata Dan pandangan itu Pasti tertuju padaku Kamu ada yang menjaga Dik? Sontak Rika bertanya Hal itu kepadaku Semua pandangan Langsung tertuju ke arahku Iya Tapi aku tidak tahu Wujudnya apa Jawabku Mendengar perkataanku Rika tidak membahas itu lagi Dan melanjutkan ceritanya Oke Lanjut ya Ketika kita lewat Dusun jembahan lor itu Aku melihat Benar-benar Semua rumah itu Ada perwujudan Kuda kepala manusia Sumpah Sumpah Baru ini aku melihat Seperti itu Dan seperti peternakan Karena saking banyaknya Sambung Rika Sumpah Saud Mia Iya Mi Dan kalian ngerti Ketika kita lewat Mereka minggir Dan cuma melihat Dari tempat mereka berdiri Biasanya kan Kalau ada orang baru Langsung diserangkan Kalau ini enggak Mereka tetap berdiri Di rumah-rumah itu Kembali Rika Menyambung Ngomongannya Apa karena kamu Rik Tanyaku Bukan Justru karena kamu Dik Balas Rika Aku Tanyaku kembali padanya Pintu samping Dan jendela Memang sengaja Belum kami tutup Tiba-tiba Dari kedua arah itu Ada angin kencang Yang sangat dingin Menembus rusuk Angin lewat Dan hanya sekali saja Tapi sumpah Aku masih ingat sekali Angin itu sangat dingin Seperti mencabi kulitku Rika kaget Lalu menutup pintu Dan jendela Ia mengakhiri Obrolan malam ini Dengan alasan Sudah dini hari Gangguan-gangguan Masih tetap ada Setiap harinya Seperti suara Anak kecil Orang berjalan Tapi seperti Kakinya diseret Orang menyapu Dini hari Dan masih banyak lagi Saking sudah Terbiasa mendengar itu Kita hero-kan saja Daripada dipikir Bisa bikin sakit kepala Hampir tiga minggu Kita disitu Dan sepertinya Penghuni sana Masih belum mau Menerima kita Ketika malam datang Suasana begitu Mencekam Baik dari warganya Yang tertutup Sampai penghuni-penghuni Yang lain Pagi hari Aku dan Rika Akan menemui Pak Carik Di kelurahan Untuk membicarakan Tentang proker pelang Yang tidak boleh Memakai kayu itu Aku mengajak Rika Karena dia sangat Lihei dalam berbicara Kami menaiki motor Lalu melewati turunan Setelah melewati turunan itu Di samping kanan jalan Terlihat ada pohon Yang sangat besar Posisi pohon itu Agak masuk ke dalam gang Tapi karena ukurannya Yang sangat besar Jadi dari jalan Kelihatan jelas Jika kita masuk Ke dalam gang Dan melewati pohon itu Maka Akan menemukan Busun rocek Nik Cepat Suruh Rika Kenapa Tanyaku Gak apa-apa Cepat Pintar Rika Sampai di kelurahan Aman Rika juga biasa saja Dia tidak menunjukkan Sikap aneh Selesai bertemu Dengan pak Carik Kami berdua Langsung pulang Melewati jalan Yang sampingnya Ada pohon besar itu Sesampainya di posko Kita istirahat Dan malamnya Akan ada rapat Malam setelah Isa Kita rapat Membahas broker Pelang penunjuk arah Selesai membahas broker Rika ingin bercerita Teman-teman Aku mau bicara ya Ucap Rika Rik Udah dibilang Dari kemarin Kalau mau ngomong Yang tinggal ngomong aja Jangan Bocah Saud Malik Kalian tahu kan Kalau mau ke dusun ronce Ada pohon besar sekali Rika mulai bercerita Iya Rik Kenapa Tambah Malik Nah Di depan pohon besar itu Kan ada hutan Di hutannya itu Ada kerajaan gaib Semua ada disitu Mau wujud apa aja Ada Aku tadi gak sengaja Ngelihat Ke arah sana Jelas Rika Wah Ketika kamu nyuruh aku cepat Pas naik motor Tanya aku Iya Disana Daerah keramat Kalau lewat Harus kelakson ya Semuanya Pokoknya jangan ngawur Tambah Rika Oke Rik Jawab Aste Mewakili jawaban kami semua Entah apa yang akan kami dapat Selepas KKN Yang penuh dengan Kemistisan tempat ini Aku berharap Semoga KKN cepat selesai Dan bisa tidur Di kasur empukku Yang terpenting sekarang adalah Prokorku berjalan lancar Warga senang Pak Bayan senang Dan nilaiku mata kuliah ini Mendapat A Budaya KKN adalah Mengunjungi posko-posko Teman yang lain Aku lumayan sering Ke dusun Melati Menemui temanku Dan mencari-cari Siapa tahu Ada yang cantik Rika dan Mia Berpamitan Mau ke dusun Ronce Menemui temannya Yang bernama Mia Sepulang dari dusun Ronce Rika menemui aku Ketika aku sedang Ngopi di teras Ternyata Yang mengerikan Bukan hanya Kelompoknya kita Dik Rika memulai Pembicaraan Dengan ku Eh Sautku Posko nya Mia Rumahnya juga angker Jadi dapurnya mereka itu Deket sama sumur Terus disana Ada suara Seperti orang Mainan batu Lama banget Dan semuanya denger Mereka baru rapat Posisinya Terus suara itu muncul Cerita Rika padaku Tapi gak separah Punya kita kan Tanyaku Enggak Dik Tapi ternyata ya Ada kelompok lain Yang digangguin Balas Rika Ya namanya juga rumah Pasti saja Ada penghuninya Menurutku wajar sih Mereka ingin menunjukkan Eksistensinya Karena ya memang Itu daerah mereka Pikirku seperti itu Pagi hari Aku izin kepada Malik Untuk ke kota Membeli bahan-bahan Pelang penunjuk arah Bersama Ivan Sampai di rumah Aku menceritakan semuanya Kepada bapak Di hari pertama Sampai hari aku pulang Kuceritakan semuanya Bapak tidak memberi Solusi apa-apa Hanya berpesan Sing empan Papan le Yang artinya adalah Kita harus tahu tempat Rencanaku dan Ivan Setelah selesai Membeli barang-barang Mau menginap Di rumahku Satu hari Baru besoknya Kembali ke posko Tapi baru saja Selesai menceritakan Pengalamanku Kepada bapak HP ku bunyi Rika menelponku Berulang kali Aku angkat Teleponnya Dan Rika Sudah membabi buta Menyuruhku Segera balik Ke posko Hari ini juga Dia tidak Mengatakan apa-apa Dan kenapa Menyuruhku pulang Padahal rumahku Dengan kota T Perjalanan Hampir 3 jam Aku bergegas Memberesi Pamit bapak Dan segera Kembali ke posko Aku tidak tahu Akan kudapati apa Setelah aku Sampai di posko Sekitar pukul 8 malam Aku sampai di posko Dan Rika Langsung menarikku Keteras Dengan muka Yang sangat serius Dia menceritakan Kejadian Ketika aku pulang Anak kecil Yang menindihku Sudah berani iseng Kata Rika Ngapain dia Tanyaku Udah berani Menampakan diri Padahal pas kamu Di posko Dia gak berani Cuma pas aku Ketindian itu Terus ini pas kamu Balik Dia menjauh lagi Jelas Rika Berarti gak apa-apa Kan sekarang Udah Tenangin dulu Rik Aku udah disini Kataku menenakan Rika Yang sepertinya Sudah mulai stress Dengan keadaan Yang semakin Memburuk Di lain hari Ketika pukul 9 malam Aku ingin Membuat kopi Aku saat HKN Sengaja membawa Heater Bertujuan untuk Memasak air Di kamar Supaya lebih Praktis saja Aku memasak air Ketika airnya Sudah matang Baru sadar Kalau belum Mengambil gelas Di dapur Aku berjalan Ke dapur Dan mengambil gelas Ternyata Mia sedang mandi Di kamar Mandi satu Iya Mia memang Gemar sekali Mandi di malam hari Dia mandi bisa Berkali-kali Karena badannya Mudah berkeringat Baru mengambil gelas Dan sendok Dari tempatnya Listrik padam Yang matiin lampu Siapa ya Teriak Mia dari dalam Kamar mandi Matilah ampun Des Jawabku Dik Andika Itu kamu Ngapain Tanya Mia Ambil gelas Mi Mandi ya Jam segini Kamu tuh Prematik Nanti Jawabku Sambil jalan Menuju ke kamar Aku masuk kamar Lalu membuat kopi Setelah kopiku jadi Aku duduk Di ruang tamu Bersama teman-teman Yang lain Tidak lama Kemudian Mia datang Loh dik Cepat sekali Sudah sampai sini Tanya Mia Padaku Aku dari tadi Disini Mi Dari ambil gelas Tadi Jawabku heran Kamu Tadi mengajakku Ngobrol kan Tanya Mia Sepertinya Menaruh curiga Padaku Iya Bercandain kamu Terus pergi Aku Jawabku kembali Enggak Dik Aku ngobrol Sama kamu Sampai aku Selesai mandi Kok Jelas Mia terheran-heran Enggak Mi Seingatku Terakhir aku Ngomong itu Cuma ngomong Mandi kok jam Segini Habis itu Aku jalan ke kamar Terus ke ruang tamu Jelasku pada Mia Enggak Dik Bantam Mia Tanya anak-anak Kalau gak percaya Mi Sawatku Iya Mi Udah dari tadi Adikadis ini Kata Malik Terus Yang kuajak ngobrol tadi Siapa Astagfirullah ya Allah Siapa ya Ya Allah Ucap Mia Seketika Mia Menangis Histeris Disini Mia Sangat ketakutan Sehingga membuat kita Bingung harus bagaimana Mungkin Mungkin ini kali pertamanya Mengalami hal seperti ini Aku ke teras Selalu menyulut rokok Agar bisa berpikir jernih Sebenarnya Aku juga menghindari Mia Biarkan saja Teman cewek yang mengurusinya Gangguan-gangguan ini Terus muncul Kali ini ditambah Dengan suara ketukan pintu Yang sangat keras Benda-benda berjatuhan Tanpa tahu penyebabnya Dan masih banyak lagi Selang 4 harian Anak kecil itu Kembali menampakkan wujudnya Pagi menuju siang hari Ivan belum bangun Padahal hari itu Dia ada broker Rika membangunkannya Agar tidak terlambat Mempersiapkan peralatan broker Saat Rika keluar Dari kamar cowok Tiba-tiba Anak kecil itu Berlari menembus tembok Berulang kali Rika sangat shock Sungguh sangat Diluar nalar Rika memang sangat kuat Pada saat itu Ia tidak ingin Satu diantara kita Menjadi penakut Banyak yang disembunyikan Dari kami Kata Rika pun Dia hanya bisa bercerita Denganku saja Karena aku Dan dia satu frekuensi Aku tidak tahu Apa maksudnya Yang terpenting bagiku Jiwa lima temanku Tidak ada yang terguncang Malam pun tiba Kami ada rapat besar Di rumah pak bayan Aku tipe orang Kalau di kamar mandi lama Buang air besar dulu Lalu mandi Ya sekitar satu jam lah Kalau dihitung itu Teman-temanku meninggalkanku Di posko Karena jam sudah menunjukkan Pukul delapan malam Setelah selesai mandi Aku menyusul mereka Dengan berjalan kaki Kalau mau sampai Ke rumahnya pak bayan Kan pasti melewati masjid Nah Di samping masjid itu Ada rumah yang sedang dalam Tahap pembangunan Banyak sekali material Kayu-kayu Serta pintu dan jendela Yang disandarkan Di pinggir jalan Untuk mengurangi rasa takut Aku bernyanyi Sepanjang jalan Saat sudah melewati Senderan pintu-pintu itu Tiba-tiba Brak Suara seperti pintu Digebrak dengan sangat keras Kali ini aku sendiri Tanpa teman satupun Saat itu juga Aku tanpa pikir panjang Langsung mengucapkan Satu kalimat Aku tidak akan mengganggumu Jadi kamu jangan menggangguku Ucapku Tanpa menolai Aku tetap melanjutkan Perjalananku Ke rumah pak bayan Tidak ada yang Kuberitahu tentang hal ini Tidak penting juga Untuk mereka mengetahuinya Selesai rapat Kita pulang Alhamdulillahnya Perjalanan pulang Ke rumah pak bambang Aman-aman saja Mungkin karena Kita ramean Berganti hari Ketika aku mandi Di kamar mandi satu Yang depannya Ada sumur itu Ritual pertama Namaku adalah buang air besar Aku membawa hp Untuk nonton youtube Supaya tidak sepi-sepi banget Dari depan pintu Aku merasa Bahwa ada orang disana Sedang menari-nari Melompat-lompat Tingkahnya sama seperti Rika Kubiarkan saja Mungkin dia sedang memasak mie Dengan membayangkan Artis korea Yang penuh dengan kureuk Sampai lama sekali Dia menari-nari disitu Aku sangat yakin Bahwa itu Rika Yang biasanya bertingkah Seperti itu Hanya dia Awas saja nanti Kalau selesai mandi Kumarahi Kaorik Karena sudah mengganggu Konsentrasiku Kumamku dalam hati Selesai mandi Aku menghampiri teman-teman Yang sedang duduk Nonton TV Jangan coba Menakut-nakutiku Ucapku tegas Kepada mereka semua Karena mereka kaget Sontak pandangan mereka Tertuju ke arahku Dengan muka terheran-heran Kuulangi sekali lagi Pernyataanku itu Kamu kenapa Ndik Baru saja keluar Kau marah-marah Tanya Rika Kamu tadi Lompat-lompat di depan pintu Kenapa Balasku pada Rika Karena sangat kesat Aku Tanya Rika kembali Siapa lagi Yang banyak tingkah Kalau gak kamu Sautku Dik Aku dari tadi Sama anak-anak Di depan TV Dan aku gak ke dapur Loh Bantah Rika Terus yang lompat-lompat Di depanku tadi Apa Ucapku lirik Tidak ada yang berani Menjawab pertanyaanku ini Teman-temanku Hanya saling memandang Satu sama lain Lalu merapatkan Pegangan mereka Rika langsung Mengalihkan pembicaraan Sedangkan aku Ke kamar Untuk ganti baju Selesai ganti baju Aku ke teras Sembari mengisap rokok Yang kupadukan Dengan secangkir kopi panas Rika mendatangiku Lalu duduk Di sampingku Itu alasanku Kenapa aku Gak pernah mau mandi Di kamar mandi satu Jelas Rika Maksudmu Tanya aku penasaran Yang sukanya Lompat-lompat itu apa Tanya Rika Padaku Memberikan sebuah klub Eh Kok Kataku Gak usah disebutkan Tau kan Rika memotong Omonganku Astagfirullah 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 Sambungku Karena aku sangat muak Dengan perhantuan Yang ada di rumah ini Aku ikut berkumpul Dengan pemuda Pada malam harinya Aku mencoba Mengakrabi pemuda Dengan cara Ikut berkumpul Atau membantu mereka Ketika ada hajatan Dan lain-lain Tujuanku Supaya anak kakain Ada broker Mereka bisa diajak Kerjasama Kejadian yang Kualami tadi siang Membuatku bad mood Seharian Aku hanya diam saja Dan sekitar Pukul 8 malam Aku ke rumah Salah satu pemuda Yaitu Basecampnya mereka Pukul 11 malam Aku baru pulang Kemasukan motor Kedalam garasi Lalu aku Menghampiri teman-temanku Yang duduk Di ruang tamu Mereka hanya Menataku serius Kita dari tadi Nggak gerak Diam disini Ketika baru nonton TV Ada yang nyakar Jendela dari arah luar Kita langsung duduk disini Jelas Rika Dengan muka Yang sudah sangat jelek Aku tidak menjawab Perkataan Rika Barusan Karena perutku Sudah merontak-rontak Aku tinggalkan mereka Di ruang tamu Dan aku berjalan Menuju dapur Saat menuju dapur Ada suara sendok Yang dipukulkan ke piring Ah mungkin Pak Bambang Baru mau makan malam Pikirku Sesampainya di dapur Tidak aku temui Siapapun disana Aku hanya melihat Meja makan berantakan Dan magicom Yang mengangah Kali ini Aku benar-benar Kecewa dengan Teman-temanku Kok bisa dapur Sampai sekotor itu Dan membiarkan Magicom terbuka Kalian itu Sudah besar Nggak mikir Magicom dibuka Ya nasinya Nggak panas Habis-habisin listrik Bentaku kepada mereka Astagfirullah Demi Allah Belum ada yang makan Dik Kita dari jam 8 sampai 11 Duduk disini Jelas asti Lah terus Disini Napsu makanku hilang Bulu kuduku langsung berdiri Aku tadi mau makan Baru sampai dapur Belum jadi ambil Apa-apa Ada yang ngetuk jendela dapur Terus aku lari Ikut anak-anak Nonton TV Jelas Mia padaku Karena saking penasarannya Kami pernah memutuskan Untuk menengok dapur Saat kami sampai dapur Centong nasi berada Di antara tutup Magicom dan badannya Padahal saat kulihat tadi Magicom benar-benar Terbuka lebar Apalagi ini Ya Allah Kejadian di dapur ini Membuat aku Dan teman-temanku sekarang Kalau makan Selalu bersama Tidak boleh ada yang kelewatan Pokoknya Makan bareng Selesai juga harus bareng Situasi dapur Dan kamar mandi Yang semakin tidak bisa Diprediksi Ini membuat kami Semua tidak berani Mencuci pakaian Akhirnya dengan kami Memutuskan untuk Laundry saja Tugas untuk mengambil laundry Adalah Rika dan Asti Jarak tempat laundry Keposko lumayan jauh Jadi harus menggunakan Kendaraan Hanya ada satu jalan Untuk sampai di tempat laundry Jalan ini bakal melewati hutan Melewati satu dusun Lalu melewati tiga kuburan Baru bertemu jalan raya Asti dan Rika Berangkat dengan aman Akan tetapi Kata Rika Ketika melewati kuburan Tidak sengaja Rika melihat Kuntilanak sedang duduk Di tembok kuburan Mereka berdua Sudah melewati kuburan itu Rika iseng Melihat kesepion Ternyata Kuntilanaknya Sudah tidak ada Di tembok itu Melainkan Dia terbang Mengikuti mereka Sampai posko Kuntilanak Ada di depan posko Sampai kira-kira Jam 5 sore Baru dia pergi Berganti hari Sekitar siang Menuju sore hari Ada beberapa pemuda Yang menyambangi poskoku Mengajak Untuk melihat jatilan Di beda kelurahan Aku mengajak Malik Untuk ikut Bersama Para pemuda Dusun Kata mereka Tempat jatilannya Tidak terlalu jauh Jadi aku dan Malik Tidak memakai helm Mulai perjalanan Dan ternyata Jauh banget Kurang lebih Satu jam Baru sampai Lokasi jatilan Jauh versi Warga lokasi Sama versiku Berbeda ternyata Tempatnya Sangat pelosok Lebih pelosok Dari dusunku Sinyal saja Tidak ada disini Pemuda dusun Jembuhan Gidul Memang suka sekali Dengan jatilan Mau dimana saja Jatilan berada Pasti mereka datangi Pantang pulang Sebelum selesai Karena aku Hanya menerima Ajakan mereka Aku dan Malik Hanya duduk Di pinggir saja Sambil menikmati Jajanan Jatilan terlama Yang pernah aku lihat Jam 12 malam Baru selesai Sumpah Aku sudah sangat bosan Tapi jika aku pulang Hanya dengan Malik Aku pun yakin Kita akan tersesat Mau tidak mau Menunggu mereka Selesai menonton Sekitar pukul 2 dini hari Aku dan Malik Baru sampai posko Dengan kondisi Badan sudah Sangat lelah Sampai posko Aku diberitahu Ivan Bahwa Mia sakit Dan dibawa ke puskesmas Terdekat Aku dan Malik Langsung otw Ke puskesmas Detik itu juga Sesampainya Di puskesmas Rika menemui ku Kamu aku telpon Dari tadi gak bisa Kita diteror lagi Sampai Mia sakit Terang Rika Maaf Rik Tadi benar-benar Gak ada sinyal Dan aku juga Gak tahu jalan pulang Aku minta maaf ya Ucapku pada Rika Tadi Kita denger suara Di garasi Pintu garasi Dari kayu kan Nah Suaranya jelas banget Dari pintu itu Seperti dicakar-cakar Sehabis itu Langsung suara-suara lain Bermunculan Dan itu gak cuma Aku yang denger Tapi semuanya denger Jelas Rika Dengan mata yang berkaca-kaca Mia Tanyaku Mia sakit Mah Dan asam lambungnya Kumat Semenjak Magicom terbuka sendiri Dia jarang makan Dik Jelas Rika Oke Terus aku harus Gimana Rik sekarang Saut Aku gak tahu Dik Pokoknya setiap Kamu pergi dari Posko Kita semua Pasti diteror Hawanya panas Kali ini Rika meneteskan Air mata Aku dan Malik Menemani Rika Di Buskesmas Sampai subuh Karena kondisi Badanku Sudah sangat telah Aku memutuskan Untuk kembali Ke Posko Dan Ivan Yang bergantian Jaga Di Buskesmas Bersama Asti Mia sakit Membuat kami sadar Bahwa gangguan ini Mulai menguras pikiran Dan tenaga Sebulan lebih Kita di tempat KKN Mengerikan ini Tidak terasa Sudah hamin Satu minggu Penarikan Kita diajak Bakar-bakar Oleh pemuda Setempat Kami anak KKN Menyiapkan Dua ayam potong Dan perlengkapan Yang lainnya Disiapkan oleh Pemuda Tempatnya Berada di depan Posko KKN Ketika bakar-bakar ini Aku mencari celah Untuk mengorek informasi Mengenai dusun Jembahan Kidul Melalui pemuda Dan pancinganku berhasil Ada salah satu pemuda Yang bercerita Tentang hal mistis Di tempat ini Mas Kemarin temanku Habis dilihatin Ucap pemuda itu Sebut saja Namanya Mas Gepek Dilihatin apa mas Dimana Tanya aku Kepada Mas Gepek Kamu tahu Rumah tingkat Deket warung Yang utaranya Dusun Jembahan Lor itu mas Disana itu Jawab Mas Gepek Tahu mas Rumah yang bagus itu kan Sambungku Iya itu Rumah tingkat itu Kan dikontrakan Tapi gak pernah ada yang betah Karena yang kontrak Sering dilihatin hantunya mas Temanku kemarin Habis dilihatin pocong disana Terus malah ngikut sampai rumah Sambung Mas Gepek Menakutkan sekali mas Jawabku Dari Mas Gepek Aku mendapat informasi Jika yang paling angker Di daerah sini Adalah sendang Dan rumah tingkat itu Mungkin lebih kewingit Atau keramat ya Tempatnya itu Sendang memang tempat Yang disakralkan Oleh masyarakat Dusun Jemben Gidul Karena ketika masyarakat Ada acara nyadran Warga semua Membawa tumpengnya Kesendang Di atas sendang Juga ada sebuah tanaman Yang tidak boleh dipetik Kalau ada yang berani Mencoba mengambilnya Atau berniat tidak baik Maka orang itu Tidak akan pernah kembali Ngeri juga ya Untung kemarin Aku dan teman-temanku Bisa kembali Dengan selamat Kemampu Mas 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 Andika Kamu gak apa-apa kan Tanya Mas Gepek Gak apa-apa mas Jawabku Jarang mas Pendatang bisa betah disini Sering dilenglungkan Habis keluar dari sini Pokoknya Jangan ngawur Kalau disini mas Jelas Mas Gepek Oh Siap-siap mas Terima kasih informasinya ya Terangku Oh Iya mas Rumah tingkat itu Dulunya digunakan Untuk bunuh diri Jadi pada takut mas Makanya kita nyebut Tempat itu Tempat keramat Tambah mas Gepek Sejujurnya Aku sangat ingin Mengetahui Asal usul Dusun ini Seperti apa Tapi dari Pak Bayan Sampai pemuda Tidak pernah menceritakan Sedikitpun Mengenai hal itu Entah pantangan Atau mereka Sengaja menutupi Sejarah tersebut Aku korek Lebih mendalam Melalui mas Gepek Dan sekali lagi Aku mendapatkan informasi Kalau yang sering Ngikutin gitu Cuma dari rumah tingkat itu mas Tanya aku kembali Oh enggak mas Yang kuburan jajar tiga Arah jalan raya itu Juga suka ada Yang ngikutin Terus Ndabia itu juga Iya Orang sini Mending muter jalan Daripada harus lewat situ Benar-benar Enggak ada yang berani Jelas mas Gepek Ndabia Satu penasaran Tempat apalagi ini Iya mas Pohon besar Arah kedusun ronca Namanya Ndabia Tambah mas Gepek Aku enggak bisa simpulkan Bahwa cerita mas Gepek Dengan apa yang diceritakan Atau dialami Rika 100% sama Dari cerita kuburan Yang ada kuntilanaknya Dabia Sendang Dan tempat-tempat lainnya Pertemuan kami Dengan para pemuda Sedikit membuka Misteri-misteri teror Yang kami alami Kami bakar-bakar Sampai larut malam Sekitar pukul 12 Kami merampungkan acara ini Kesokan harinya Aku pergi ke kota Untuk membeli perlekapan mandi Kali ini Aku hanya pergi sendirian Sepulang dari kota Aku berhenti di tempat Aku melihat sunset Awal dulu Bersama Rika dan Asti Aku berhenti di sana Untuk menikmati Pemandangan sebentar Terbesit di pikiranku Untuk menelpon bapak Dan menanyakan kepada Simbah tentang ini semua Halo pak Kalimat pertamaku Gimana nak Sehat kan Tanya bapak padaku Alhamdulillah pak Minta tolong Tanyakan simbah pak Tentang kakain Andika ini Sudah tidak kuat pak saya Pintaku kepada bapak Telepon tiba-tiba terputus Dengan sendirinya Ah mungkin Sinyalku yang jelek pikirku Aku mulai menyulut rokok Dan menghisapnya Untuk menemani kesendirian ku Benar-benar sejuk Dipandang tempat ini Tidak berapa lama Bapak kembali menelponku Tapi kali ini Suaranya berbeda Nah Suaranya bergetar Simbah Sahutku cepat Saat itu juga Jantungku berdegup Sangat cepat Iya Belakang rumah Yang kamu pakai sekarang Ada pohon besar Tapi ditebangnya ngawur Dan gak pakai Seharat apa-apa Rumah itu Juga tidak ada pagarnya kan Maka dari itu Rumah ini dipakai Untuk perlintasan gaib Paham kan maksud Simba 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 menjelaskan detail Rumah ini Iya mbak Paham Jawabku Aku belum menjelaskan Rumah yang aku tinggali Selama kakain dengan bapak Aku hanya menceritakan Gangguannya saja Tetapi Kenapa Simba Bisa mengetahui Persis rumah ini Padahal Hanya lewat Telepon saja Simba Membuat seluruh Badanku merinding Aku mikir Sangat keras Untuk menarik garis lurus Apakah anak kecil Yang sering menampakkan diri Adalah ingon-ingon Daerah sini Atau mungkin Dari pohon Yang ditebang itu Atau bahkan Mungkin dari rumah ini Semua pertanyaan Muncul di pikiranku Begitu banyak Yang kupikirkan Dan tidak sadar Aku teriak Sekenjak mungkin Aku pulang posko Memasukkan motor Ke garasi Aku diberitahu Malik Bahwa ada undangan Ke rumah Pak Lura Acaranya ngobrol Santai Karena sudah mau Penarikan KKN Lumayan makan-makan Enak batinku Bapak telepon Nah Bisa pulang sekarang Bisa Pak D Eko Meninggal Ucap bapak Inadilahi Pak D Iya Pak Andika pulang Pak Jawabku Hati-hati Ini sudah menjelang Marib Pintar bapak Aku izin kepada Malik untuk pulang Karena Pak D Meninggal Aku terpaksa Tidak bisa ikut Menghadiri undangan Pak Lura Aku packing Sesegera mungkin Dan langsung OTW sendirian Jalan sudah Sangat gelap Aku hanya Mengandalkan Lampu motor saja Alhamdulillah Aku sampai rumah Dengan selamat Yang ada di pikiranku Saat ini adalah Keselamatan Teman-temanku Di posko Karena siklusnya Jika aku tidak Di rumah Mereka pasti Akan datang Semoga kali ini Mereka aman Di sana Doaku dalam hati Teman-temanku Berangkat berlima Ke rumah Pak Lura Melaiki motor Rika dengan Malik Mia dengan Asti Dan Ivan sendiri Aku mendapat Cerita ini dari Asti Kejadian puncak Yang pernah kita alami Selama KKN Di dusun Jembahan Kidul Awal perjalanan Menuju rumah Pak Lura Aman Acara juga Berjalan lancar Jalan yang mereka Lalui adalah Jalan Nabiya itu Karena kalau mau Lewat jalan lain Memakan waktu Hampir 1 jam Lebih lama Pulangnya Posisi Ivan Jalan depan sendiri Rika dengan Malik Di tengah Dan Mia dengan Asti Yang paling belakang Ketika lewat Dan ada yang Yang saat marah Kamu gak Laksana aku Jawab Ivan Saat Rika Memarahi Ivan Terlihat mata Rika Memerah Rika marah Dan langsung Masuk kamar Terjadilah Salah paham Antara Rika Dan Ivan Tidak berapa lama Rika keluar Dari kamar Dan menghampiri Teman-teman yang lain Yang sedang duduk Di ruang TV Aku udah gak kuat Kata Rika Dengan lemas Dan tidak bertenaga Ucapannya sontak Membuat teman-teman kaget Kenapa Kamu jangan gitu Kita udah mau Penarikan Rik Saud Asti Rika tiba-tiba Langsung duduk Di bawah Dengan posisi bersilah Kedua telapak tangannya Di atas lutut Persis kupala Suaranya berubah Menjadi suara laki-laki Rika menjerit Sangat keras Pak Bambang Yang mendengar suara itu Langsung menghampiri kami Anak-anak Tidak ada yang berani Mendekati Rika Pak Bambang Sok Melihat Rika Menjadi seperti ini Lalu Pak Bambang Memegang pundak Rika Siapa kamu Jangan mengganggu Anak-anakku Yang kakain disini Tanya Pak Bambang Anak-anak ini Tidak punya Tata kerama Suara garang Yang keluar Dari mulut Rika Terus kamu itu siapa Pak Bambang Masih berusaha Menanyakan Siapa yang ada Di tubuh Rika Kamu tidak perlu tahu Siapa aku Yang penting Mereka semua Gak bakal bisa keluar Dari sini Gertak makhluk Yang ada di dalam Tubuh Rika Situasi menjadi Sangat tidak kondusif Teman-temanku Menangis Mendengar perkataan itu Pikiran mereka Kala itu Pasti mati Di disun ini Cepat atau lambat Pak Bambang Sadar bahwa Teman-temanku Merasa ketakutan Kemudian berkomunikasi Dengan Rika Melalui batin Entah apa Yang dibicarakan Pak Bambang Dengannya Rika langsung Tergeletak di lantai Pak Bambang Membantu Rika Duduk di sofa Dan diambilkan Air hangat Besok lagi Kalau naik motor Jangan ngebut Apalagi malam hari Wanti-wanti Pak Bambang Kepada anak KKN Anak KKN Malah pada Saling tuduh Dan saling Menyalahkan Satu sama lain Mereka ngebut Karena ada alasan Bukan karena Bapak Saling tuduh Saling mengumpat Dan yang terpojokan Adalah Ivan Karena Ivan Di depan sendiri Aku gak denger Suara kelakson Guys Jelas Ivan Seperti orang ketakutan Dan sangat panik Yang kelakson Kamu itu Dua motor Van Gak mungkin Kamu gak denger Bentak Mia Udah dibilangin Sama Andika Jangan asal-asalan Kalau disini Van Kuping kau itu Tambah Malik Kalau mau ugal-ugalan Jangan disini Van Ini bukan lingkupku Menjengkelkan Bikin celaka Satu posko Bodoh Sambung Asti Ivan memojok Di sudut ruang Meringkukan badan Dan menangis Ia tidak tahu Harus bagaimana Karena memang Tidak mendengar Bunyi kelakson itu Kalaupun dengar Ivan pasti akan Menolak ke belakang Dan memelambatkan Motornya Karena Ivan takut Makanya Ivan Sedikit ngebut Dindabia Bukannya mau Ugal-ugalan Rika mendengar Teman-temannya Yang menyalahkan Ivan Berusaha bangkit Dan menengahi Udah guys Udah Semua bukan salah Ivan Sekarang begini Kalau kita Nggak minta maaf Dindabia Kita nggak bakal bisa Keluar dari sini Jelas Rika Beneran Rik Aku nggak dengar Jelas Ivan Dengan sesekukan Dan berlutut di depan Rika Iya Fania Yang aku lihat Dindabia Ada orang besar Tinggi hitam Pokoknya besar sekali Aku ngelakson Supaya Ivan Nggak cepat-cepat Tapi yang ada Malah makin cepat Ketika kita cepat Orang besar itu hilang Tapi ketika Udah sampai Posko Orang besar itu Udah nunggu kita Di Posko Terang Rika Perwujudan yang digambarkan Rika Mungkin penjagaan Dabia yang terganggu Saat mereka Melintas tanpa permisi Rika mengatakan Bahwa yang ikut ke Posko Saat sudah melewatin Dabia Banyak sekali Makanya Rika bilang Sudah tidak kuat Maksud dia tidak kuat Menahan banyaknya Makhluk gaib Yang ingin masuk Ketubuhnya Bukan tidak kuat Berkegiatan lagi Rika akhirnya Mengijirkan makhluk Yang paling besar masuk Dan menceritakan Apa yang membuatnya terganggu Jika digambarkan Perwujudan anak buahnya Makhluk itu Berupa anak-anak Tapi sudah tua Badan binatang Kepala manusia Dan sebagainya Setelah kejadian ini Pak Bambang Baru bilang Kalau Dabia ini tempat Yang sangat keramat Lebih khususnya Dikeramatkan Malam yang sangat panjang Bagi teman-temanku Setelah semua Emosi meredah Mereka mempersiapkan Mental kembali Untuk gendabia Pak Bambang Yang merasa Punya tanggung jawab Akan anak KKN Ikut mengantarkan Teman-temanku Kesana Sesampainya disana Rika Kembali kesurupan Suaranya berubah Seperti mbak-mbak Yang sudah sangat tua Saya minta maaf Mbak Saya salah Ucap Ivan Badannya gemetar Keringatnya Mulai membasai Kaos yang dikenakannya Anak Bau kecur Kalian bakal Aku jadi anak Kalimat itu Terucap dari mulut Rika Saya dan anak-anak Kesini Mau minta maaf Saya mengaku salah Mbak Minta maaf sekali Jangan diambil Anak-anak ini Mbak Ucap Pak Bambang Pak Bambang melakukan Komunikasi batin Dengan mbak-mbak Yang ada di tubuh Rika Antara 5 sampai 10 menit Rika sadar Dengan sendirinya Lalu dia bilang Udah gak apa-apa guys Ayo kembali ke posko Kata Rika Mendengar ucapan Rika Mereka berlima Dan Pak Bambang Berpelukan Memeluk satu sama lain Menangis bahagia Karena sudah terbebas Dari makhluk besar Yang ada di Ndabiah Akhirnya malam ini Bisa tenang Kembalilah mereka semua Ke posko dan istirahat Keesokan harinya Di posko 1 Tempat Pak Bayan Ada acara jatilan Teman-temanku Yang di posko 2 Membantu di posko 1 Aku kembali Ke dusun Jebahan Kidul Sekitar pukul 12 siang Sampai posko Memang tidak ada orang Aku diberitahu Bu Bambang Jika semua temanku Sedang berada di posko 1 Aku menyusul mereka Sesampainya di posko 1 Aku tertidur Di ruang tamu Karena perjalanan Yang cukup jauh Membuatku sangat lelah Acara selesai Kami anak posko 2 pulang Sesampainya di rumah Asti muntah-muntah Es Masukan Kalau mau masuk Ya masuk aja Kalau enggak Pergi aja Daripada disini Ucap Rika Sambil menekan Tengkuk Asti Dari tempat jatilan Asti memang sudah diserang Tapi karena Asti Memang tidak mempunyai Kelebihan seperti Rika Ia tidak merasakan apa-apa Kenapa Asti yang diserang? Karena dia yang paling penakut Di antara kami Dan saat itu juga Asti sedang PMS Terbawalah beberapa sosok Ke posko kami Tapi untung masih aman Karena ada Rika Dan aku yang melindungi posko ini Asti dibawa ke kamar oleh Rika Sedangkan aku duduk di teras Untuk menemani malam yang syahdu Aku membuat secangkir kopi Rika mendatangiku Dan menceritakan pengalaman Yang ia alami di Ndabia Yah Sokolah aku Aku tidak mempunyai firasat Apa-apa saat di rumah Dan saat teman-temanku Mengalami gangguan ini Rika lanjut bercerita Aku kemarin Diceritain Mas Gepeng Kata dia Waktu mau nemuin kamu Dia udah sampai depan posko Terus putar balik Kata Rika Kenapa? Karena aku gak ada Jawabku Bukan Karena dia lihat pocong dik Di poskonya kita Sambung Rika Baru saja aku sampai posko Sudah dikejutkan Dengan dua cerita Sangat menakutkan Seperti ini Aku juga punya rasa takut Tapi aku mengacukan Itu semua Karena derejat manusia Lebih tinggi Dibanding makhluk-makhluk gaib Semakin hari Semakin dekat Dengan penarikan KKN Senang tentunya Karena penderitaan ini Akan segera berakhir Kami membersihkan kamar Membuang barang-barang Yang sudah tidak terpakai Biasanya yang membakar Sambah di belakang rumah Adalah anak-anak cewek Tetapi kali ini Aku yang ditugaskan Membakar sampah Dengan malik Saat sampai belakang rumah Aku temukan bekas Kebangan pohon Seperti yang dikatakan Simba tempoh hari Aku baru mengetahui ini Karena memang Aku tidak pernah Kebelakang rumah Dan Simba bisa Mengetahui pohon ini Hanya dari Telepon saja Antara percaya Dan tidak percaya Tapi ini memang terjadi Sehari sebelum penarikan Kita mengadakan Perpisahan kecil-kecilan Bersama Pak Bambang Ya Sekedar makan-makan Di posko Selesai makan-makan Aku basah-basi Mengajak ngobrol Pak Bambang Pak Kalau dusun Jebahan Kidul Sama Jebahan Lor itu Beda ya Tanya aku pada Pak Bambang Beda nak Dari dulu Dusun kita Gak pernah akur Sama Jebahan Lor Kehidupannya sana Juga kaya-kaya Karena ya Memelihara Jelas Pak Bambang Oke Aku bisa menarik Kesimpulan sekarang Kata Rika Di dusun Jebahan Lor Banyak sekali Makhluk badan kuda Dan kepala manusia Itu kemungkinan besar Adalah ingon-ingon Warga sana Sendang yang Kata Mas Kepeng Tempat geramat Awal saat Ingin aku telusuri Masuk lebih dalam Ke arah hutan Samping sendang Ada kakek dan nenek Yang menyapaku Dan mewanti-wanti Supaya jangan terlalu jauh Tapi selama 45 hari Aku di dusun ini Aku sama sekali Tidak melihat Mereka berdua lagi Sampai saat ini Aku masih ingat jelas Bagaimana muka Kakek dan nenek itu Dan aku masih Belum yakin Bahwa mereka itu Manusia apa bukan Malam itu Aku sadar Bahwa kehidupan kita Memang benar-benar Beriringan Dengan dunia lain Aku KKN Selama 45 hari Tiada hari Tanpa diganggu Rika juga Pernah bilang padaku Setiap kali Aku pergi Mereka pasti Langsung menyerang Mereka hanya Takut atau sungkan Kepada yang menjagaku Makanya ketika Aku di posko Makhluk-makhluk itu Menjauh Dan hanya melihat Dari kejauhan Rika juga pernah Bilang sama aku Kalau aku dan dia Ini satu frekuensi Ingat Karena aku dan dia Sebenarnya Sama-sama sensitif Hanya saja Rika bisa berkomunikasi Sedangkan aku tidak Malah lebih acuh Kepada hal gaib Jadi itu alasannya Dia selalu bercerita Kepada aku Bukan kepada yang lain Paginya Kita sudah siap Untuk pulang Ke rumah masing-masing Rasaan sedih Bahagia Bercampur aduk Di dalam hati Ada pertemuan Pasti ada perpisahan Banyak hikmah Yang bisa aku ambil Dari KKN ini Terima kasih Untuk semua Yang pernah mengisi Hari-hariku Di tempat KKN Seburuk apapun Yang terjadi Di sini Tidak membuat Kupak pok Untuk datang kembali Mengunjungi Dusun jembahan Kitu Sampai saat Kita semua Berpamitan Kepada Pak Bambang Pak Saya mewakili teman-teman Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Karena sudah mau menerima kami Saya juga minta maaf Apabila kami di sini Banyak berbuat salah Dan membuat kecewa Bapak dan Ibu Kami Terus tahu tempat Atau kondisi Di mana kalian berada Salam Untuk Bapak dan Ibu Di rumah ya Hati-hati Pesan Pak Bambang Kepada kami Iya Pak Kami semua Saling bersalaman Dan berpelukan Mungkin ini menjadi Salam Perpisahan yang terakhir Sebelum kembali Ke rutinitas kuliah Bakalan rindu Sama teman-teman Yang pagi Melihat muka mereka Mau tidur Yang dilihat Juga muka mereka Sebelum pulang Aku berpesan Kepada teman-temanku Gak usah dipikirkan ya Apa yang kita alami di sini Diingat Yang baik saja Ucapku Kami semua tersenyum Saling memandang Kami pulang dengan bahagia Kami pulang dengan hidup Yang lebih baik lagi Terima kasih Tuhan Telah memberikan kami Keselamatan Selama KKN Oke teman-teman Sekian untuk cerita Kali ini Semoga apa yang Sudah saya sampaikan Dalam kisah ini Dapat dijadikan Pelajaran untuk kita semua Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa Untuk like Comment Share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih